Kembali di editorial media Indonesia pemirsa dan sebelum saya bahas bersama dengan Kang Jajat, saya ingin menyapa sejumlah penelpon yang sudah bergabung dalam editorial media Indonesia. Selamat pagi Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Mbak Kartika, selamat pagi Bung Jajat, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Nugroho. Kepentingan Indonesia, kecintaan kepada Indonesia, kebanggaan kepada Indonesia, maka yang lain, yang kecil-kecil, yang mungkin tidak memuaskan itu jadi tidak mengganggu. Yang rusak adalah ketika ada kelompok sektoral yang egois dan terutama dipumbuin, ditiup-tiupin oleh kepentingan asing. Jadi bukan Indonesia. Jadi untuk itu mari kita melihat pemilu paling bermakabat yang pernah kita rasakan tahun 55 waktu itu saya masih remaja. Itu partai-partai, tidak ada yang ngatur ini, itu. Tapi mereka bisa kampanye bareng-bareng ketemu di jalan konvoy, tidak ada masalah nyari bareng. Ini karena apa? Karena cinta Indonesia. Nah, sekarang memang nasionalisme kita ini merosot dalam beberapa dekade akhir. Tapi kita sekarang sudah punya undang-undang untuk mencegah itu. Tugas polisi, panuat, dan sebagainya. Untuk bertindak benar. Jangan yang tidak benar. Tegak. Pak Nugroho, seandainya Anda diadapkan pada kelompok-kelompok yang berbeda preferensi politik, begitu kemudian menjadi panas. Biasanya respon Pak Nugroho seperti apa? Kalau kita berbeda pendapat, berbeda kepentingan politik, itu wajar dalam festa. Ada yang suka pedas, ada yang tidak suka pedas. Tetapi kalau kita mencintai Indonesia, kita akan terima itu dengan baik. Tetapi kalau tidak bisa terima dengan baik, ya polisi harus bertindak. Bapak selalu harus bertindak dengan tegas. Undang-undangnya sudah ada. Aturannya sudah ada. Terima kasih, Pan Nugroho di Jakarta. Kita ke penelpon kedua, masih dari Jakarta. Ada Pak Syaril. Selamat pagi, Pak Syaril. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Syaril, Anda melihat bagaimana kampanye bermartabat ini? Apakah kemudian akan semakin panas di tahun ini? Lalu bagaimana sebagai masyarakat mengantisipasi kepanasan dalam tahun politik ini, Pak? Nah, yang pertama, untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, tegakkan hukum setegak-tegaknya, tanpa pandang bulu. Terus yang kedua, satukan pemahaman mertabat. Apakah pemahaman mertabat di sini sama dengan kedua belah pihak pemahaman mertabat? Misalnya program-program, ide-ide, masa lalu. Itu semuanya menghendaki kejujuran. Kita kembali kepada teori manajemen. Ada yang namanya manajemen by result. By result itu artinya, yang mertabat itu diperoleh apabila kita menang. Sehingga di sini mereka untuk mendapatkan kemenangan itu, menghalalkan segala cara. Tidak melihat pada proses. Ada yang namanya persamaan manajemen itu manajemen by process. Itu menyatakan bahwa kemenangan itu akan diperoleh apabila kita melaksanakan, mendapatkannya, menjalannya, melalui proses-proses yang disepakati aturan-aturannya. Ini permasalahan yang sekarang ini, Pak. Ada seseorang yang menganggapan berbuat zulim itu adalah sesuatu dosa. Tetapi sisi lain tidak. Itu tidak dosa, kita tidak. Itu berbagai alat. Cara untuk mendapatkan kemenangan. Ini sebuah permasalahan. Saya analisa, saya teliti. Jadi juga oleh pihak ini. Pihak nomor dua ini berbeda dengan pihak nomor satu. Jadi yang satu menghendaki manajemen by process. Yang nomor dua menghendaki manajemen by result. Mereka tidak melihat kepada prosesnya benar atau salah. Tidak. Jadi kembali lagi, saya meminta, Pak. Bahwa asli, tindak tegas. Tunjukkan bahwa inilah hukum Republik ini. Tidak pandang bulu. Ini saran saya. Tadi menjawab pertanyaan yang tadi. Kembali lagi, bangsa ini sudah capek. Kalau mereka, khususnya yang paham, yang mereka yang nomor dua, ya setidak-tidaknya bersama-sama dengan nomor satu untuk memberi pesejahteraan bangsa ini untuk demokrasi yang bekar. Seperti yang setelah di sahabat bakati, yang apa namanya itu, program-program ideal ini, program-program, apa namanya tadi itu, selalu kita sampaikan program-program pembangunan, dan sebagainya. Itu harus benar. Terima kasih. Pak Syaril di Jakarta. Kita ke Pak Asmun di Depok. Selamat pagi, Pak Asmun. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak. Silakan. Saya hanya ingin menyampaikan suatu pengalaman yang dilihat kebetulan di Jepang itu, bagaimana yang paling pertama itu adalah masalah moralitas. Jadi moralitasnya harus ditempatkan paling atas dalam semua kegiatan, apalagi namanya kampanye bermartabat. Nah, tentunya saya lebih melihat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, dan saya sebagai seorang kutrap kemerdekaan Indonesia, itu melihat bahwa kita ini perlu segera kembali kepada dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang maha esa. Nah, kalau kita mau berpegang pada halal itu, setiap kegiatan kampanye itu memang memegang pada moralitas. Kita tidak perlu membahas ataupun menyalahkan, apalagi menindak orang-orang lain, bahwa kita ini mempunyai sesuatu basic dasar yang sama, yaitu Pancasila. Makanya kembalilah kita kepada Undang-Undang Dasar 1905, terutama kalau kita berbicara masalah situasi kondisi rakyat kita sekarang ini, yaitu kepada Pasal 33. Nah, disinilah yang perlu kita mengadu gagasan-gagasan di dalam kampanye. Apa yang ditawarkan oleh pemenang nomor urut 01, misalnya, apa gagasannya, apa yang telah dilaksanakan selama ini, dan seterusnya, apa yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Demikian juga untuk peserta 02, misalnya, itu mempunyai gagasan-gagasan. Pernah, saya juga dengar mengenai paradoks Indonesia. Bagaimana gagasan-gagasan itu dikemukakan kepada masyarakat, dan dijual kepada masyarakat, inilah yang dapat kita lakukan 5 tahun ke depan. Sehingga masyarakat itu juga sendiri dapat memahami, apa sih sebenarnya yang 01 dan 02 itu akan jual, gagasan-gagasan apa. Dan terakhir tentunya saya melihat bahwa ada sesuatu yang dalam kampanye sekarang ini perlu kita jaga adalah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita tidak perlu melihat soal agama, soal suku, dan lain sebagainya. Kembalilah, kita kepada marwah daripada proklamasi kita 17 Agustus 1945. Merdeka 100%. Merengkali demikian, Mbak, tanggapan saya sementara ini. Terima kasih Pak Asmun dari Depok. Itu dia tadi, Kang Jajat, ada tiga penelpon. Tapi kita akan, Kang Jajat, saya minta komentarnya setelah jeda ya. Kita tahan dulu, Pak Mirsa, tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Ya Pak Mirsa, saya langsung saja berbincang dengan Kang Jajat. Apa komentar Anda terkait dengan tiga orang penelpon yang sudah berkomentar tadi? Pak Nugroho, Pak Syariel, Pak Asmun ya. Terima kasih masukkan. Tapi intinya saya kira sama. Jadi yang didahulukan adalah negara, bangsa itu. Betul bahwa negara ini kan sedang memilih siapa calon pemimpinya. Maka disebut, kita sering menyebutnya, Vin di forum ini, kontestasi. Atau, apa namanya, festival gagasan ya. Jadi kalau festival atau kontestasi, di situ kan ada pesta, rakyat lah, ada kegembiraan. Nah, kegembiraan itulah yang mestinya mewarnai pemilu itu karena disebut pesta demokrasi. Nah, soal perbedaan, perbedaan itu, modal kita itu, kenapa, kita ini di dunia dikenal sebagai bangsa yang paling plural. Pluralitas itu paling tinggi. Ada ribuan suku bangsa, ada ratusan bahasa, dan yang tersebar ribuan pulau. Artinya, kita memang sudah hidup dari awal, itu dengan perbedaan. Karena itulah disebut, perbedaan itu adalah berkah, bukan musibah. Dan, itu ditunggu oleh dunia, dan dipuji oleh dunia, karena kita luar biasa, keberagaman kok bisa diikat dalam satu harmoni. Dan, tadi disebut berkali-kali, Pancasila itulah ikatannya itu. Kalau kemudian di uji oleh politik yang lima tahunan terus kemudian kita tercerai-berai, alangkah bodohnya kita. Modal sosial, modal kultural kita yang beratus-ratus tahun itu hilang begitu saja misalnya. Bahwa, kearifan lokal kita dimana-mana mengajarkan kebersamaan. Kemudian, pelajaran kewarganegaraan kita mengajarkan kita kebersamaan. Agama kita mengajarkan kegotong royong, apa, agama kita mengajarkan cinta kasih. Dan, sumpah-sumpah jabatan. Terima kasih. selamat menikmati.